. Tuntas Bela Roma, Emhitarian segera gabung Inter Milan. Gelandang AS Roma Henry Emhitarian dikabarkan akan segera bergabung dengan Inter Milan pada musim panas 2022 nanti. Emhitarian gabung Roma pada tahun 2019 lalu. Ia mulanya datang dengan status pinjaman lebih dahulu dari Arsenal. Pada tahun berikutnya, Roma memutuskan untuk mempermanenkan servis Emhitarian. Ia dikontrak sampai musim panas 2022 ini. Ia menjadi pemain pilar di skuad AS Roma. Sejauh ini ia sudah mencatatkan 117 penampilan bagi Ilupi di semua ajang kompetisi dan menyumbang 29 gol dan 28 asis. Sekarang jelas kontrak Henry Emhitarian di AS Roma akan segera habis. Dan tampaknya Emhitarian tak mungkin memperpanjang masa kerjanya dengan Roma. Ia hampir dipastikan akan cabut dari Olimpico. Destinasi pemain berusia 33 tahun itu berikutnya kabarnya adalah Inter Milan. Kabar ini dilansir oleh Coriri de los Ford. Laporan itu menyebut Emhitarian sudah menyepakati kontrak yang disodorkan Inter. Ia disebut akan dikontrak selama 2 tahun. Inter nanti akan menggajinya 3,5 juta euro per musim. Kini Emhitarian tinggal menjalani tes medis. Namun tes itu menunggu pemain serba bisa tersebut pulih dari cedera paha. Henry Emhitarian sendiri akan meninggalkan AS Roma dengan kepala tegak. Ia berpisah dengan klub tersebut setelah mempersembahkan trofi bagi Ilupi. Ia membantu Roma merengkuh gelar juara Europa Conference League. Di babak final, Roma berhasil mengalahkan Feyenoord dengan skor tipis 1-0. Sayangnya Emhitarian cuma main 17 menit saja. Sebab ia mengalami cedera paha. Legenda Inter ini coba bujuk Dybala agar tak pilih Roma, gak cocok. Legenda Inter Milan Giuseppe Bergomi mengatakan Paulo Dybala tak perlu pindah ke AS Roma karena gaya mainnya tak cocok dengan skema permainan Jose Mourinho. Dybala sudah mengucapkan selamat tinggal pada Juventus. Sebab kontraknya di klub Turin itu tak diperpanjang oleh Bianconeri. Sekarang, Dybala bisa bebas pindah ke klub manapun secara gratis. Kesempatan emas ini pun berusaha tak disiasiakan banyak klub. Dybala sekarang diincar banyak tim dari Inggris, Spanyol, dan juga dari Italia sendiri. Salah satunya adalah AS Roma. Kabarnya pelati AS Roma Jose Mourinho sangat menginginkan kehadiran Paulo Dybala di Olimpico. Apalagi ada kansia mungkin akan ditinggalkan Nicolo Zaniolo pada musim panas ini. Legenda Inter Milan Giuseppe Bergomi ternyata tak mau Dybala sampai pindah ke Roma. Ia mengatakan pemain asal Argentina itu tak bakal sukses di klub ibu kota karena gaya mainnya tak sesuai dengan gaya main yang diterapkan Mourinho. Selain AS Roma, Paulo Dybala juga dikaitkan dengan Inter Milan. Bahkan Inter juga disebut sangat serius ingin memakai jasa pemain berusia 28 tahun tersebut. Inter bahkan dikabarkan sudah menggelar negoisasi dengan pihak Dybala. Mereka juga disebut sudah menawarkan kontrak pada pemain Kidal tersebut. Gosipnya, Dybala ditawari gaji 6 jua euro per musim. Namun pendapatan sang striker masih bisa bertambah karena ada sejumlah bonus yang bisa didapatnya. Pangeran, AS Roma yakni Francisco Totti sebelumnya juga ikut bergerak untuk membujuk Paulo Dybala agar merapat ke Olimpico. Ia berusaha membujuknya dengan memberikan jersey nomor 10 pada Dybala. 1 dari 3 bintang Inter Milan siap di Lego, termasuk Lautaro Martinez. Inter Milan masih terlilit krisis finansial. Dan kabarnya, klub raksasa Italia tersebut berniat melepas 1 dari 3 pemain bintangnya termasuk Lautaro Martinez. Tahun lalu, Nerazzurri harus menyaksikan Ahraf Hakimi dan Romelu Lukaku meninggalkan Giuseppe Measa. Keduanya adalah sosok kunci dibalik keberhasilan Inter Milan menjuarai Serie A musim lalu. Kepergian keduanya membuat Inter bisa mengantongi uang berjumlah besar, yakni 183 juta euro. Uang tersebut digunakan untuk melonggarkan ikatan utang yang sedang membelit Inter Milan saat ini. Ternyata, uang sebanyak itu belum cukup untuk melepaskan Inter dari jeratan utang. Dilansir dari Kalsiomercato.com melaporkan kalau Nerazzurri harus kembali menjual pemain bintangnya pada bursa transfer musim panas ini. Dilansir dari Kalsiomercato.com menyebutkan kalau Giuseppe Marotta selaku direktur klub dan sang presiden, Stephen Zhang, telah menemui Simone Inzaghi. Keduanya berdiskusi dengan sang pelatih terkait rencana klub di musim panas ini. Ada tiga pemain yang disebut laporan dari Kalsiomercato.com hendak dijual oleh Inter Milan, dan Marotta beserta Zhang ingin memberitahukan hal ini kepada Inzaghi. Ketiganya adalah Alessandro Bastoni, Milan Skriniar, dan Lautaro Martinez. Inter Milan tidak berniat menjual ketiganya sekaligus, tapi salah satunya harus angkat kaki dari Giuseppe Measa. Stefan de Vrijf sebenarnya juga masuk ke dalam daftar ini, tapi nilai pemain asal Belanda itu berbeda dengan ketiga rekan setimnya. Marotta dan Zhang juga menjelaskan kepada Inzaghi soal rencana perekrutan pemain baru di musim panas. Disebutkan bahwa Inter sedang berupaya mendatangkan Paulo Dybala dan Henry M. Hittarian yang bisa direkrut secara gratis. Nerazzurri juga telah dipastikan merekrut Andre Onana dari Ajax Amsterdam. Keeper berkebangsaan Kamerun tersebut diketahui telah sampai di markas Inter untuk memenuhi kebutuhan konten media sosial. Marotta dan Zhang belum menyampaikan soal kemungkinan perpanjangan kontrak Inzaghi. Namun topik ini bakal jadi obrolan ketika ketiganya bertemu lagi, mengingat kontrak Inzaghi hanya tersisa satu tahun. Inzaghi meninggalkan kantor klub dalam keadaan tidak senang. Ia bahkan tidak berbicara kepada awak media usai pertemuan dengan Marotta dan Zhang. Kegagalan jadi awal kebangkitan Inter Milan di musim depan. Mantan back Inter Milan, Marco Andreoli, memberikan komentar terkait kegagalan skuad Nerazzurri mempertahankan gelar skudeto mereka pada musim ini. Andreoli meminta Inter untuk menerima kegagalan itu dan mengambil hikmahnya. Inter Milan merasakan kekecewaan yang sangat mendalam usai mereka gagal mempertahankan trofi juara Serie A. Meski mampu mengalahkan Sampdoria dengan skor telak 3-0 pada Giornata terakhir, namun kemenangan tersebut menjadi sia-sia karena AC Milan yang berada di kucuk klasemen juga berhasil menggulung Sassolo dengan 3 gol tanpa balas. Marco Andreoli juga menilai skuad Inter akan merasakan kekecewaan yang mendalam. Namun Andreoli mengingatkan skuad Labeniamata untuk mengambil pelajaran dari kegagalan tersebut dan menjadikannya sebagai bekal berharga di masa yang akan datang agar bisa kembali meraih prestasi. Musim depan kami harus mulai dengan cara seperti ini, ujar Andreoli kepada Inter TV. Kekecewaan dan kekalahan jika dikelola dengan benar maka akan membantu keyakinan terhadap tim. Momen-momen seperti ini juga menjadi bagian dari proses perkembangan. Hal sulit seperti ini tentu saja akan menghabiskan banyak energi tim, namun seharusnya mereka bisa mengelolanya dengan baik. Hal semacam ini seharusnya bisa dicerna oleh tim dengan baik sebagai bekal untuk memulai perjuangan mereka dari awal, pungkasnya. Meski gagal menjadi juara Serie A, namun Inter sebelumnya berhasil mengamankan dua trofi yakni Piala Super Italia dan Piala Italia. Terima kasih telah menonton!